Saya gak perlu rapat-rapat cari kerja, langsung kerja di satu perusahaan, ya perusahaan ayam. Saya ingat masih di perusahaan satu opa ternak yang besar, namanya mohon maaf, saya katakan median ya. Saya langsung kerja di situ. Jadi saya berkarir bekerja, itu kurang lebih 10 tahun. Dari tahun 90 sampai 98-2000 lah. Dan ya jalan hidup saya, saya kuliah di peternakan, kerja pun di peternakan. Jadi mungkin agak balik sama Pak Nurul. Pak Nurul kuliah di peternakan, kerjanya di IT. Kalau saya memang harus garisnya tekan, harus peternakan, mungkin seperti itu ya. Istilahnya linear kan? Ya, linear. Dari 10 tahun itu, ya semuanya sudah mengalir lah. Tapi dengan niat kita aja, yang penting ya dengan catatan masing-masing, kita punya niat. Semua orang saya yakin punya niat baik, manfaat. Karena krismon dan sebagainya, dunia usaha kan semua waktu jatuh. Termasuk perusahaan saya juga boleh, mau bangkrut. Mau tidak mau, saya pun harus survive. Ya, betul. Akhirnya, nyesel, recent ya waktu itu ya? Dari median itu ya? Bukan recent ya, di recent karena pabriknya tutup ya. Itu waktu itu bukan median, pabrik Pakat Ternak ya. Saya sudah pindah, karena naik, ditawari naik jabatan biasa, cari pengalaman ya. Dari itu, karena memang kondisi ya, kita harus structure ya. Karena saya sudah punya anak dan sebagainya. Ya, bisa saya ilmu saja, beternak. Ya, akhirnya saya beternak mulai tahun 98-2000. Ya, tapi itu sudah jalan juga ya. Cucuk pada saat itu, awal-awal orang yang beternak itu mengalami masa kemasan. Karena semua krismon itu pada tutup gitu. Maksudnya, apalagi saya muncul, ya itu mengalami masa kemasan lah. Jadi bisa dikatakan, itu awal mulai ya? Awal mulai. Awal mulai, justru setelah krismon, ada kebangkitan ya? Untuk berpirausaha ya, itu maksudnya. Ya, kebangkitan, meskipun dalam rumusnya karena kepepet ya. Ya, itu pasal, kadang-kadang orang kita memang harus dimulai dengan kepepet. Kadang-kadang memang seperti itu ya. Kalau saya juga merasakan ada faktor kepepetnya. Karena saya, pabrik saya, sempat saya berjalan tutup, mau tidak mau saya survive, tapi minimal kepepet gimana pun kita punya ilmu. Itu yang paling penting ya. Punya ilmu, lah ilmu itu yang kita kembangkan untuk usaha kita. Betul sekali. Itu justru yang mahal. Iya. Kanku Erji. Jadi ilmu dari, tentunya, tadi ya di perusahaan tadi ya. Iya. Jadi istilahnya diambil hikmahnya aja ya. Betul. Dari krisis tadi, dari apa namanya, untuk justru membangkitkan jiwa istilahnya apa, wirausaha ya. Betul. Nah, itu kira-kira dulu awalnya berapa? Usaha, apa, ayam ya dulu ya, pertama. Yang setelah krisis itu. Seingat saya, tapi ini sejarah hidup saya ya. Untuk awal, malah, ada cerita lucu, Pak Nurul. Ya, ya. Itu yang padahal untuk membuat, apa, gairah nanti ya. Begitu saya berhenti di perusahaan itu, ya, bukan karena dikeluarinya, tapi memang pabriknya tutup. Ya, karena krisis mon. Saya lucunya, saya malah berpikir jualan sembako. Saya ingat, saya sama istri saya, ya waktu itu masih kontrak. Di Karanglovas, satu kiosk, kita jualan sembako. Nah, ini cerita lucunya ya. Ini tapi nanti ada maknanya ya. Ya, betul. Saya nggak punya ilmu di bidang sembako, di bidang, apa, marketing sembako lah. Yang terjadi, tambah lama, barangnya tambah habis, uangnya tambah habis. Ada cerita lucu, berapa saya teringat ya. Jual Indomie satu dus itu, untungnya mungkin waktu jaman dulu 250 rupiah, kalau tidak salah. Sudah luar biasa ya. Ya, wah kita senang diborong orang. Nggak tahu ya, begitu kita beli lagi, harganya udah naik, 500 ribu. Jadi, karena kita tidak menguasai, ya. Jadi, kita tidak menguasai market, tidak menguasai, apa, potensi maupun struktuasinya, ya. Nah, saya beruntung istri saya mengingatkan saya, ya, kamu kan orang ayam, punya ilmu di ayam, kenapa sih nggak ayam lagi, gitu. Nah, ada warning misalnya ya. Iya, jadi, itu kadang-kadang memberi hikmah, bahwa beruntunglah kita, kalau kita mau belajar. Saya meyakini betul, setiap orang yang berilmu, bahasa, mohon maaf, bahasa jauhnya, orang bakal kapiran uripe. Orang bakal kapiran uripe. Ini filosofi ya, Pak? Punyalah ilmu. Saya terapkan terus, termasuk dalam saya, apa, kuliah di tempat jamang ajar. Saya sampaikan ke anak-anak muda, kamu kuliah di sini, saya sampaikan, Pak Nurul, kamu pasti lulus, Pak. Saya mau beri nilai, kalau nggak A, B, gitu. Pasti lulus. Tapi yang saya minta, kalian itu punya ilmu, nggak? Kuliah terus punya ilmu. Ilmu peternakanya, ilmu komunikasinya, ilmu organisasinya, itu yang penting. Betul sekali. Jadi berilmulah. Makanya saya sampai sekarang masih sekolah, karena saya cari ilmu terus. Saya malah kalah sama beliau. Beliau sudah dokter, saya baru mau, mungkin mau lulus lah ya, kalau mau dorus itu, ya. Siap. Ya, ini luar biasa sekali ini, Kang BNC ini. Jadi ilmu hidup. Dan mungkin kita juga sama pahamnya, artinya setiap orang pasti punya potensi. Jadi kadang potensi itu, khususnya mungkin rekan-rekan mahasiswa, kadang mungkin oke lah, dalam waktu kuliah itu belum menemukan. Itu pastilah ya. Nah, tadi yang menarik juga lagi, jadi kuliah itu tidak hanya ilmu bidang akademisnya, tapi tadi soft skill. Nah, ilmu organisasi, ilmu komunikasi tadi yang disampaikan, ya. Mungkin di era milenial ini, mungkin 4C ya, Kang. Ada critical thinking, ada kolaborasi, ada creativity, ada komunikasi. Nah, ini modal 4 ini ya. Nah, nanti mungkin bisa dikuasai oleh siswa ini, menambah saja, Kang. Jadi terkait dengan mahasiswa milenial itu, harus bisa seperti itu tentunya, di era teknologi informasi. Nah, nah, tadi kaitannya dengan mulai usaha tadi, Kang. Jadi, karena, saya menariknya ini, karena Kang PRJ ini, tadi, salah satunya sukses di bidang usaha tadi ya. Jadi, tadi setelah ada warning dari istri tadi, langsung balik ya, Kang. Artinya, udahlah, langsung terjun di bidang peternakan. Yang saya punya ilmu sedikit di situ. artinya, itu sampai sekarang ya, Kang. Sampai sekarang. Setelah itu semua, sampai sekarang ya. Mungkin bisa dikatakan yang paling bisa di-share, Kang, apa, kesuksesan di bidang petenakannya, Kang. Iya, di mana itu, mungkin bisa di-tip dan trik, kalau di bidang peternakan, ya itu sebenarnya satu usaha yang high crisis, berikutnya tinggi ya. Tapi kembali kita tadi sampaikan, minimal kalau kita punya ilmu, ini cuma ilmu peternakan. Ya, punya rasa ke ternak ya. Ya, kita tidak, kalaupun, ya namanya usaha selalu ada gagal dan berhasil. Kalaupun gagal, tidak sampai jatuh, normal jatuh ya. Ya, jadi, di dalam bisnis apapun, saya yakin, nggak cuma peternakan, bisnis apapun, pasti ada pasang surut dan sebagainya. Itu selalu ada lah. Ya, kalau kita ngomong, dunia peternakan sekarang, malah, khususnya peternak ayam ras, sangat tidak visible. Ya, sangat-sangat, ya mohon maaf, ini banyak faktor lah, ya mungkin kalau diceritain panjang sekali lah. Tapi yang paling penting, kita sebagai praktisi lah, kalau, kita kan percaya tidak gampang menyerah. Ya, kemudian kita harus berimprove, harus seperti apa, ya. Semua itu bisa kita lakukan dengan karakter, kemauan, dan sekali lagi, saya ngomong selalu ilmu-ilmu. Dan tujuan kita, kenapa kita berkarya, memberi manfaat. Jadi, dalam filosofi hidup saya, ya selalu mengilmu, belajar, manfaat, ya, punya karakter yang, kita harus lebih positif lah. Begitu lah, jadi usaha apapun menurut saya, sama lah. Semua mengalami jatuh bangu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, menurut saya seperti itu, Pak Nurul. termasuk di, Kang BRG ini, di perjalanannya, mengelola usaha, ayam, potong. Potong, ya, selain ayam potong, misalnya ya, itu sampai pernah produksi berapa, Ya, paling mungkin, tinggi itu. Gak apa-apa, kita aja, Kang, biar, biar kita, saling, selo, untuk memotivasi. Kalau tidak salah, ya, itu masa kemasan, tahun 2007, sampai 2012. Oke, itu masa kemasan, kalau katakan, piar ayam ya, yang awalnya, sahaja berapa ribu, ya, ya, pastanya, alhamdulillah, berji Tuhan, itu bisa sampai juta, ya, masa kemasan itu. Tapi dengan perjalanan waktu, karena ya, pasti ada satu perubahan-perubahan, yaitu, bentar regulasi, komposisi pemain, dan semuanya, teknologi, cuaca, ya, ya, tambah berkurang, Pak. Ya, ya, sangat jauh berkurangnya, tak ngomongnya. Ya, itu tadi, fluktuasi tadi, kan? Iya. Tapi yang penting, kita nggak menyerah, kita berimplu. Katakan, kalaupun sampai, memang tidak bisa, Terima kasih.